Hai YouTube, selamat datang di channel seputar binatang. Like, comment, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Sekilas tidak ada yang aneh dengan anak-anak kucing ini. Mereka tumbuh dan besar dengan bersama-sama. Bentuk, tinggi, dan besarnya pun hampir sama. Dari banyak kesamaan yang dimiliki oleh anak kucing ini, bagaimana sang induk dapat mengenali anak-anaknya? Kucing betina setiap kali lahiran bisa memiliki lebih dari satu anak kucing. Dan setiap harinya ada banyak sekali kucing lain yang melahirkan juga. Lalu bagaimana sang induk mengenali jika itu anaknya kalau ada beberapa ekor anak kucing yang hampir mirip seperti ini? Kucing memiliki 200 juta reseptor aroma di rongga hidungnya, sehingga ia mampu membedakan saudara seketurunan lewat penciuman. Selain untuk mengenali anak-anaknya, ternyata indera penciuman kucing memiliki beberapa fungsi lain juga. Mengendus adalah sapaan kucing. Jika kamu pernah melihat dua ekor kucing mendekati satu sama lain, saling mengendus hidung, bagian samping dan pantat, lalu melanjutkan untuk bersama, kamu telah melihat bahwa kucing tersebut memiliki kesamaan dan ketertarikan. Bau yang tidak disukai kucing Karena hidung kucing sangat sensitif, bau yang sangat menyengat dan tidak enak dapat menyiksa kucing. Inilah salah satu alasan saya menyarankan untuk tidak menggunakan kotoran kucing beraroma, baunya mungkin enak untuk Anda, tetapi bisa membuat hidung teman kucing Anda kewalahan. Umumnya, kucing juga dikenal tidak menyukai bau lemon, jeruk, asap rokok, cabai, dan mentol. Kucing menjilat hidungnya Ini seperti menyetel tombol penciuman atau membersihkan hidungnya. Menjilat hidung bisa jadi tanda menghilangkan residu apapun seperti serbuk sari yang mungkin tertinggal dan mengganggu indera penciuman kucing. Namun, ada yang menyebutkan juga bahwa jika kucing menjilat hidungnya bisa jadi tanda bahwa kucing sedang gelisah atau gugup dan tidak ada hubungannya dengan indera penciuman sama sekali. Indera penciuman kucing merangsang nafsu makannya Kucing memiliki sangat sedikit reseptor rasa di lidahnya dibandingkan dengan manusia, jadi bau makanan yang merangsang rasa lapar. Itulah sebagian besar alasan mengapa kucing dengan infeksi saluran pernapasan atau hidung tersumbat berhenti makan. Jika mereka tidak dapat mencium makanannya, mereka tidak akan lapar. Hidung kucing bercerita tentang kucing lain di sekitar kamu. Kucing luar ruangan menandai wilayahnya dengan air kencing atau kotoran, jadi jika kucing kamu keluar rumah, dia dapat mengetahui apakah ada orang yang mengganggu di kamar atau tempat tinggalnya. Selain itu, indera penciuman kucing dapat mendeteksi kucing betina yang sedang birahi. Hal ini karena kucing yang siap kawin melepaskan feromon tertentu yang hanya terdeteksi oleh hidung kucing. Ampuh mengendus makanan Segera setelah lahir, anak kucing yang belum bisa membuka matanya hanya menggunakan indera penciumannya untuk menemukan induknya. Sejak saat itu, indera penciuman kucing akan selalu mengarahkannya pada makanan yang terkadang berada di tempat yang tak terduga. Kucing akan mencoba mengikuti instingnya untuk menemukan makanan di cabang pohon yang tinggi hingga lemari dapur di rumahmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini.